Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Dan ini adalah About Sustra Yeay Well, lagi ada setting baru Setelah kita cari-cari tempat yang bagus dan Oke, settingnya seperti ini ternyata lebih pas ya Semoga ke depannya bisa kita pertahankan ya setting seperti ini Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini Untuk berhubungi kami, dan hari ini saya tidak bersendirian Hai semuanya, saya Harry Kane Terima kasih, Mr. Terima kasih banyak untuk datang kembali lagi untuk bersama kami Nah Mr, hari ini ada sebuah video yang berkaitan dengan hal yang baru terserahkan terjadi di Indonesia khususnya Oh, Indonesia? Ya, yaitu gempah Cianjur, musibah gempah Cianjur Oke Dan itu ternyata berita ini sudah sampai ke mana-mana, bahkan ke Malaysia Oke Yes, dan you know what guys Hingga hari ini gempa ini masih terus terjadi Dan sekitar, setiap hari itu sekitar ada sekitar 230-an gempa susulan Oke Namun gempa nya mungkin dalam, apa namanya, ya dalam kader yang kecil betul, seperti itu 234-an gempa sudah dan masih sangat rawan dalam, seperti itu Dan semoga hal ini atau pemasalah ini bisa segera kita lalui bersama, teman-teman di Cianjur juga bisa dilalui bersama Surprising-nya lagi mister Bahwasanya, gempa ini terjadi di tanggal 21 November 2022, correct me? Hari Senin ya Kemudian, di beberapa hari setelah itu, tidak lama, datanglah seorang ustad dari Malaysia Wow, sungguh responsif? Ya, sungguh responsif, tidak menunggu waktu yang lama dan beliau datang untuk apa? Untuk membantu apa yang beliau bisa untuk saudara-saudaranya di Cianjur Itu sangat luar biasa Itu sangat luar biasa Dan cepat sekali, betul sekali Dan dia seakan-akan tidak mau menunggu ataupun tidak mau memberikan bantuan lewat seseorang atau lewat NGO Namun dia datang dengan tubuh beliau sendiri ke Cianjur Dan melihat langsung apa yang bisa dilakukan di sana Semua orang tanpa berlaku, sini kita pergi Ustadz Ebitlu Untuk Cianjur Indonesia Satu, dua, tiga Ini dia Master Ajis Ini dia di airport Ya, disambut oleh salah satu pemuka agama juga di Indonesia Masya Allah, sangat berat Sangat berat Masya Allah Itu 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bayangkan ini Mister Terjadi pada kita, oh my god Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Oh my god Masya Allah Masya Allah Oh my god Wow Masya Allah Masya Allah Wah Mata mereka penuh syukur Diberikan sesuatu oleh saudara mereka Yang bahan dari Indonesia Terima kasih Urtad Ibu dalam kampung saya Kata-kata orang Indonesia Masya Allah Terima kasih Tak hanya sampai disitu Ada beberapa Beliau melihat Sebuah komunitas Anak-anak Vespa Di pinggir jalan juga disapa Seperti ini Dan disambut hangat oleh komunitas ini Insya Allah Lihatnya Satu-satunya Beliau merangkul semua kalangan juga Jadi bukan hanya untuk yang terkena bencana Juga anak-anak muda disana mungkin Betul Wah Speechless Speechless Mungkin disempatkan juga berdakwah disana Ya exactly Ya Ordo Wah Oh my god Masya Allah Ustadz A.B. Blue Untuk kamu juga Untuk informasi Beliau ini mu'alaf Wow Masya Allah Sekuat ini iman beliau Beliau ini mu'alaf Belum tidak menjadi Islam dari sejak lahir Tapi sudah sekuat ini toleransinya Bukan tentang rasa kemanusiaannya terhadap Bahkan bukan bangsa yang sendiri Betul Maksudnya walaupun dia tinggal di Malaysia Tapi terketuk hatinya tanpa pikir panjang Beberapa hari setelah bencana langsung datang ke lokasi bencana Padahal banyak sekali community, NGO, organisasi masyarakat yang pasti menyalurkan bantuannya Betul Baik dari Indonesia maupun internasional Tapi dia ingin terjun langsung Datang langsung Untuk memastikan bahwa pertolongannya hadir dan diterima dengan baik oleh saudara-saudara disana Wow Bisa dilihat tadi teman-teman saudara-saudara kita bersyukur sekali Bahkan sampai ada yang ingin memeluk mencium tangannya Meneteskan air mata Betul Jadi malu karena kita yang dekat-dekat sekali Bukan dekat sekali Tapi cukup dekat Cukup dekat dengan lokasi bencana Bahkan belum sempat Belum sempat kesana Kita hanya berpikir bagaimana kita bisa memberikan bantuan lewat NGO Ataupun lewat orang-orang yang bisa kita salurkan bantuan untuk bencana alam Dan itulah mister Beliau ini selalu seperti ini Yang kita kenal bahwasannya Kalau di Indonesia Ustadz itu ada apa? Mainannya TV Yes Mainannya TV Media, sosial Kemudian datang ke hotel Kemudian bikin sebuah pengajian Cerama disitu di tempat-tempat yang enak Tapi beliau ini Di Afrika Beliau sampar Kunjungi Untuk berdakwah Kemudian ke Indonesia Jadi pilih di Tanah Abang Kehidupan Kehidupan bawah jembatan Tanah Abang You know it Seperti apa Yes Yang penuh dengan prostitusi Bau kotor Bau yang tak sedap Tak sedap Dia datang ke situ Berarti beliau menerapkan dakwah bilhal mister Jadi ada dua Ada macam dakwah bilisan dan dakwah bilhal Kalau dakwah bilisan ini ya Seperti yang pada umumnya kita ketahui Melalui media Khutbah ya Berceramah Ada jamaahnya Tapi yang dilakukan oleh Ustadz yang tadi kita lihat sama-sama Ini adalah tipe dakwah bilhal Jadi tidak perlu banyak bicara Beliau turun langsung ke masyarakat Ke masyarakat Menunjukkan bahwa Ini adalah Islam sebagai rahmatan lil'alamin Betul sekali Ini adalah Karakter bangsa Malaysia Tidak pakai teori-teori Tidak perlu banyak teori Tidak perlu banyak ajakan Tapi saya turun langsung Saya menjadikan diri saya sebagai teladan bagi umat Betul Wow ini Ini sebuah contoh yang baik Bukan hanya untuk umat muslim Tapi juga untuk Kita sebagai warga dunia Betul Sebagai warga Indonesia Wow Dan seperti itu Orang sebaik ini pun Kadang masih ada kontra Kontroversi Seperti itu ada kontrasi juga Beberapa malatan Kenapa sih harus direcord Kenapa sih harus masuk di Youtube Kenapa sih harus seperti ini Menurut kamu kenapa, Mista? Justru itulah Cara dia berdakwah That's the thing Bagaimana kita bisa mencontohnya Bagaimana kita bisa termotivasi Untuk bergerak Melakukan hal yang sama Seperti beliau Dan menjadikan diri kita Bermanifat Setidaknya untuk teman-teman Atau keluarga Atau saudara-saudara kita Yang terkena bencana saat ini Jadi Justru beliau ingin turut mengeja kita Bukan semata-mata pamer Iya Seperti itu Karena beliau tahu Zaman sekarang seperti apa Iya betul Semua orang melihat sosial media Belum semua orang melihat sosial media Anak muda mengakses sosial media And this is yang dia lihat Yang beliau lihat seperti itu Kenapa tidak seperti itu Kemudian beliau even membuat Tiktok Yes Tiktok yang mungkin Tiktok You know lah Tiktok penuh dengan Dance Namun tidak beliau Kenapa Trying to reach young generation Seperti itu Di media-media yang Yang generation suka Yang generation geluti Why not Seperti itu Just like what you said Da'wah bil-hal Seperti itu Wow Memang-memang Kalau kita berbicara tentang Menyampaikan Suri tauladan Ceramah Atau hal-hal baik Ya Kita harus pintar-pintar Mencari strategi Untuk menyampaikannya Tidak bisa mengandalkan Televisi saja Atau mengandalkan Mimbar-mimbar di masjid Atau mimbar-mimbar terbuka Tapi salah satu Cara yang dipilih oleh Ustadz adalah Cara yang sangat cerdas Lebih banyak orang yang Bisa menyaksikan Mendengar Dan mungkin bisa terketuk Hatinya untuk melakukan Kebaikan yang sama Just like us Betul Yang kami rasa Disini tuh bukan Aku tidak melihat Beliau menunjukkan Sikap sombong Karena memberi Benar tidak Sama sekali Tidak terlihat disitu Yang terlihat Atau yang tersampaikan Disini adalah Kehangatan Terketuk hati kami Atas apa yang Sudah beliau lakukan Dan terlihat Begitu tulusnya Beliau melakukan Dan justru Kita sepatutnya Mengunci mulut kita Untuk banyak Mengira-ngira Tentang keburukan beliau Justru yang harus Keluar dari mulut Dan hati kita Adalah rasa syukur Yang tidak berkesudahan Wow Ini sangat menghasilkan Sangat menghasilkan Guys Itu semua dari kami Saya ingin mencari Anda mencari video ini Dan Anda mencari video ini Anda tidak menghasilkan Thumbs up And if you did this Jangan lupa Don't forget Terima kasih Sampai jumpa di Indonesia